Desa Ibun berada di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Pemerintah Desa Ibun terus melaksanakan berbagai pembangunan untuk memajukan desanya. Dan saat ini sedang menerapkan anggaran tahap 2 tahun 2019. PJS Kepala Desa Asep Suherman menjelaskan berbagai alokasi penerapan anggaran tersebut. Ada pun anggaran dari dana desa, gua masih dalam pembukaan jalan, yaitu pelaksanaan DPT dan jembatan. Dan untuk raksa desa, raksa desa itu pembangunan spiteng dan DPT di RW 1. Bantu, bantu bis ini kami secara fisiknya melaksanakan 4 tahun di RW 5. Dan ada juga untuk yang namanya sapa warga, yaitu HP, mungkin ya. Dan Alhamdulillah telah dibagikan kepada Tidak Kepala. Realisasi pembangunan tahap 2 tahun 2019, diantaranya pembangunan jalan gang dari anggaran ADPD. Ini pembangunan jalan gang dari dana APBD. Dibagi 10 S11 RW. Masih dari ADPD untuk pembangunan 2 unit rehab Ruti Lahu. Di ADPD, ini 2 unit rumah Ruti Lahu, Pak. Ini terima kasih kepada PJS, Pak Kepala Desa Asep Suherman yang sudah dia memberikan tugas dan memberikan dana gitu kepada ini warganya gitu untuk Ruti Lahu, Pak. Dari dana desa dialokasikan untuk pembangunan jembatan dan pembangunan TPT. Dana dari dana desa, Pak. Tahap 2 ini pembuatan sasak atau jembatan. Ini masih dari dana desa, Pak. Ini tahap 1 dan tahap 2. Alhamdulillah udah beres gitu, cuman itu yang tahap 3 gitu, yang belum gitu. Dan dari banggung dialokasikan untuk pembangunan rabat beton jalan. Dana dari banggung, Pak. Dari banggung. Ini lebarnya ini serat, lebarnya 3 meter dan panjangnya 225 meter, Pak. Asep Suherman berharap pembangunan yang telah ada supaya dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan terkait Pilkades, siapapun yang terpilih menjadi Kepala Desa Igun, itulah pilihan masyarakat yang harus diterima. Terima kasih kepada Usus Cepada Pembangunan Bandung yang telah memberikan anggaran dan kami telah memanfaatkannya. Baik itu ke dinas TPMD maupun ke dinas yang lainnya yang telah memberikan anggaran dan kami juga disini akan memanfaatkan semaksimal mungkin. Harapan kami juga, baik dari anggaran-anggaran yang telah ada, pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan supaya dipelihara, memanfaatkan semaksimal-maksimalnya dan dipelihara sebaik-baiknya. Siapapun nanti yang terpilih, itulah pilihan masyarakat. Jadi harap mahlum, harap diterima dengan ini, dengan lapan batang. Nanti siapapun Pak Kades yang terpilih, itulah Pak Kades pilihan masyarakat Desa Igun. Desa Igun, Nekal, Semangat! Irwan Firmansyah, Hades TV mengabarkan.